Saudara Usai merayakan Idul Fitri, kegiatan rutin yang dilakukan masyarakat adalah syawalan dengan saling bersilaturahim dan maaf-memaafkan. Tradisi sosial di tengah masyarakat ini juga dilakukan di berbagai institusi termasuk di lingkungan sekolah. Kegiatan tradisi syawalan di tengah masyarakat bukan hanya dilakukan masyarakat umum saja, tetapi juga di sejumlah institusi pendidikan yang alumninya tersebar di seluruh Indonesia. Syawalan dengan bersilaturahmi dan maaf-memaafkan berfungsi untuk memobot persaudaraan, kebersamaan, dan persatuan antara alumni lintas angkatan. Seperti yang dilakukan di Lembaga Pendidikan SMA Muhammadiyah I Yogyakarta, dengan melakukan kegiatan syawalan, para alumni lintas angkatan sekaligus pelantikan pengurus masa bakti 2023 hingga 2027. Ketua Umum PPI Kamuhi Ida Buji Astuti mengatakan, pihaknya akan berupaya agar PPI Kamuhi ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi alumni dan masyarakat luas. Sementara itu, Dewan Pertimbangan dan Penasihat dari PPI Kamuhi Sukri Fadoli berharap dengan terbentuknya kepengurusan yang baru dapat memberi sumbangan si nyata bagi alma mater, dan khususnya persyarikatan Muhammadiyah. Arief Heriawan, melaporkan.